Dua karakter ini Dengan yang ini Berbeda sobat bonsai Kalau yang ini Ini saya nolkan sesudah akar ini besar Sesudah akar ini ideal Dan yang ini Saya nolkan Atasnya saya cangkok Sebelum akarnya ideal Dan hasilnya ini Cangkokannya Malah lebih cepat cangkokannya Ketimbang bawahnya Jadi kalau sudah seperti ini kan Enak dilihat sobat bonsai Tinggal kita Memasukkan ke tempat yang baru Baik sobat bonsai Disini saya akan berbagi Tentang pengetahuan Yang saya ketahui Tentang proses pembuatan Bonsai sancang dengan Gaya informal yang baik Dalam proses pembuatan bonsai Dengan gaya informal Utamatan Pondasi Karena dengan gaya informal Itu dibutuhkan Pondasi yang kokoh Atau akar yang Keliling Tapi Tidak hanya Keliling saja Tapi dibutuhkan Akar yang ideal Supaya mendapatkan Akar yang besar Dan karakter mending Itu diperlukan Itu diperlukan Proses Yaitu dengan cara Pengelosan Seperti ini Sobat bonsai Jadi dari bahan Cangkok Yang saya Cangkok Dari bahan Seperti ini Dan saya tanam Saya proses Yaitu dengan cara Pengelosan Nah dari pengelosan tersebutlah Akan menimbulkan Akar yang besar Kalau tanpa pengelosan yang cukup Maka akar itu Akan hanya setaknya berhenti Seperti ini saja Sobat bonsai Kalaupun mau Besar itu Sulit Terkecuali dengan cara Ini dielos lagi Dielos lagi Dibesarkan lagi Kemungkinan besar Baru bisa besar Tapi kalau Kita hanya Mengidealkan Di cabang Dan batang utama Itu akan sulit Untuk besar Maka solusinya Harus Dibesarkan lagi Dielos Dengan benar-benar Dipondasi itu Sudah mencapai Titik ideal Baru Kita potong Kita tahap Sesuai Yang kita inginkan Jadi dua karakter ini Dengan yang ini Berbeda Sobat bonsai Kalau yang ini Ini saya nolkan Sesudah akar ini besar Sesudah akar ini ideal Dan yang ini Saya nolkan Atasnya saya cangkok Sebelum akarnya ideal Dan hasilnya ini Cangkokannya Malah lebih cepat Cangkokannya Ketimbang bawahnya Terus proses Pembesaran akar Sekaligus Pengelosan Dibutuhkan Wadah yang lebih besar lagi Sobat bonsai Maka dari itu Bahan ini Akan saya pindah Saya ganti Dengan polybag Saja Yang ukurannya Lebih besar Yaitu dengan ukuran 50x50 Dengan ukuran tersebut Dengan bahan Sebesar ini Itu menurut saya Cukup untuk Mencapai Ideal Perakaran Yang seperti ini Dan langsung saja Kita proses Penggantian Media Sekaligus Wadah Sobat bonsai Di sini Saya menggunakan Media Pasir kali Dengan Saya campur Sekam yang sudah Busuk Dan Sampah-sampah Dari bawah Pohon Ini khususnya Dari bawah Pohon sawit Sobat bonsai Nah dari Sampah Rontokan Pohon sawit Inilah Kelembapan itu Akan Lebih didapat Dan airnya pun Juga Cepat habis Nah Kebetulan juga Untuk Tanaman ini Sudah Waktunya Ganti media Dengan Bisa kita Lihat Untuk akar Ini sudah Penuh Jadi media Itu sudah Kekonci Dengan akar Yaitu Waktunya Penggantian Media Jadi Kalau ada Keterlambatan Penggantian Media Sobat bonsai Itu banyak Faktor Jadi penghambat Akar itu Akan Lambat Besar Itu pasti Kalau akar Itu lambat Besar Maka tingkat Kesuburan pun Akan Lambat Jadi kalau Tidak kita Cek Kita angkat Berapa bulan Sekali Atau satu Bulan Sekali Begitu akar Ini tembus Maka Dia akan Mempercepat Pembesaran Akar Yang tembus Tersebut Nah Besarnya Tidak akan Sama Nantinya Jadi yang Tembus Itu akan Jauh Lebih cepat Besar Ketimbang Yang lain Yang belum Tembus Makanya Sering terjadi Bahan Bonsai Akarnya Ada dominan Yang besar Itulah Yang sering Terjadi Dalam Proses Pembuatan Bahan Bonsai Kalau kita Tidak Kontrol Dengan Akar Ya Setidak Tidaknya Kalau untuk Pohon Yang sebesar Ini Itu Pengecekan Itu Kita lakukan Dalam Satu Bulan Sekali Jadi Dilihat Mana yang Lebih besar Itu Bisa Dipotong Potongnya Agak Jauh Supaya Bisa Memperhambat Pembesaran Daripada Akar Yang besar Tersebut Biar Gantian Yang lain Bisa Besar Itulah Proses Yang harus Kita Lakukan Sobat Bonsai Disini Di sini Kita Kurangi Seperti Ini Ada Kalau Untuk Bagian Bawah Ini Kemarin Saya Memakai Plastik Polybag Untuk Sebagai Alas Nah Jadi Akar Yang Tidak Beraturan Ini Bisa Kita Perbaiki Sobat Bonsai Jadi Kita Perbaiki Dengan Cara Yaitu Kita Tata Ulang Jadi Akar Akar Yang Tidak Beraturan Seperti Ini Bisa Kita Jepit Biar Tidak Kemana Mana Untuk Akarnya Dan Akar Yang Merasa Mengganggu Atau Dilihat Tidak Enak Kita Buang Kalau Yang Sudah Beratur Kita Arahkan Saja Kita Biarkan Kita Menjepit Yang Belum Teratur Itulah Gunanya Program Sobat Bonsai Jadi Kalau Dalam Proses Pembuatan Pondasi Aja Sudah Enak Dilihat Maka Akan Seterusnya Akan Mempermudah Pembuatan Selanjutnya Tapi Tapi Kalau Pondasi Dilihat Kurang Enak Maka Akan Seterusnya Ruet Jadi Bahasa Sering Bahasa Diucapkan Waduh Akarnya Kok Gini Akarnya Kok Begini Itu Yang Sering Terucap Untuk Di Kalangan Pembonsai Maka Akar Itu Harus Benar-benar Di Perhitungkan Disiapkan Biar Nantinya Tidak Terjadi Yaitu Penyesalan Karena Proses Pembenahan Itu Yang Paling Sulit Yaitu Diakar Jangan Sampai Pohon Sudah Mendekati Kematangan Masih Pembenahan Akar Lagi Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Kan Enak Dilihat Sobat Bonsai Tinggal Kita Memasukkan Ke Tempat Yang Baru Nah Dan Kita Coba Dulu Apakah Pas Atau Belum Kita Masukkan Seperti Ini Jadi Kurang Sedikit Untuk Medianya Kita Tambah Lagi Kita Lanjut silam secukupnya jangan lupa di pekan-pekan sini sobat contoh kalau berasalnya di gojek-gojek jadi biar menarik untuk dipandang bisa ditambahkan bagian atasnya kita pakai pasir malang sebetulnya jadi tidak sepenuhnya saya menggunakan pasir malang nah jadi hasilnya seperti ini sobat bonsai jadi dilihat itu enak tidak seperti tadi sebelum kita tutup dengan menggunakan pasir malang kalaupun ada yang kurang jelas dengan materi yang saya sampaikan bisa tanya tulis di kolom komentar dan saya kira cukup sampai disini dan jumpa lagi di video-video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati